Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ketua DWP Sain Mandailing Natal kepada Nyonya JWS Rizki Sumpah Mulia. Disilahkan. Bismillahirrohmanirrohim dari Mandailing Natal ke Padang, Sidimpuan untuk mengikuti acara pembinaan. Salam takjim saya sampaikan. Mohon dijawab disertai senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Penasehat Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Retno Yakut. Yang saya hormati, Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Tanti Kristiani Dasuki. Yang saya hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Hilda Aini Siva Ramdhani, beserta jajarannya. Yang saya hormati, Rektor Uin Sahada Padang Sidimpuan, Rektor IAKN Tarutung, dan Ketua Stein Mandailing Natal. Yang saya hormati, Ketua DWP Uin Sahada Padang Sidimpuan, dan Ketua DWP IAKN Tarutung. Yang saya hormati, tamu dan seluruh undangan, serta yang saya sayangi, dan saya banggakan, seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan, yang akan mengikuti pembinaan pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari senantiasa, kita panjatkan ke harian Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, dan berkah untuk kita semua. Seiring dengan itu, salawat serta salam untuk jujuan kita, Rasulullah Muhammad SAW, bilafzi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Ali Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ibu penasehat yang kami banggakan, sebelumnya perkenankan saya menyampaikan salam, dan permohonan maaf dari Ketua Stein Mandailing Natal, Bapak Profesor Sumpir Mulia Harhab, beliau sedang dalam perjalanan di DAS, tidak dapat membersamai. Namun doa beliau bersama kita. Kami dari Mandailing Natal, berjumlah 18 orang ibu, sebagaimana disampaikan Ketua DWP, Winsahada Padang Sidimpuan, kami bergabung, karena kami khawatir terkendala jaringan, karena jaringan internet di Mandailing Natal tidak stabil. sebagaimana permohonan pembinaan yang kami ajukan, Dharma Wanita Persatuan Stein Mandailing Natal masih sangat muda, usianya baru dua tahun ibu, sebagaimana kampus Stein Mandailing Natal sendiri masih berusia enam tahun. Artinya pengetahuan dan pengalaman kami dalam pengelolaan organisasi ini masih sangat minim. Sumber daya kami juga didominasi ibu-ibu milenial yang satu sisi memiliki semangat dan kreatifitas tinggi, namun di sisi lain kami masih harus berjuang untuk menyeimbangkan waktu, untuk mendidik keluarga, mengurus anak-anak dan keluarga, kemudian mengurus kegiatan pekerjaan profesional di ranah publik, dan juga urusan organisasi. Begitupun, kami terus berupaya untuk mengembangkan organisasi Dharma Wanita Persatuan yang kita banggakan ini. Secara rutin, kami melaksanakan pertemuan bulanan yang diisi materi parenting, pendidikan keluarga beauty class, materi penting lainnya. Di samping kami juga aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di pusat baik berupa sosialisasi, webinar, maupun pengajian. Kami juga aktif merayakan hari besar nasional, khususnya hari anak yang biasanya kami rangkai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian kami juga merayakan Hari Ibu, dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan. Dalam bidang sosial, kami aktif dalam penggalangan dana, baik di tingkat nasional maupun lokal, seperti donasi untuk Palestine, korban gunung meletus, kemudian juga banjir bandang di Mandailing Natal, dan kebakaran. Dan secara rutin, sudah berjalan beberapa bulan belakangan ini, kami punya program Sejuta Berkah, Sedekah Jumat Penuh Cinta dan Berkah, DWP Stein Mandailing Natal. Untuk menopang perekonomian DWP, Alhamdulillah kami sudah merintis kantin sederhana Ibu, dan kami juga ikut mengelola konsumsi pada saat berlangsung berbagai kegiatan di kampus. Kami juga sangat berharap bisa mendirikan day care, karena ini merupakan lahan usaha yang sangat potensial bagi kami. Namun saat ini belum terwujud, karena masih terkendala ruangan. Karena sarana di Stein Mandailing Natal masih terbatas, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud seiring pembangunan yang terus berlangsung di Stein Mandailing Natal. Untuk itu, sekali lagi, kami sangat membutuhkan dan memohon pembinaan dari Ibu Penasehat. atas kesediaan dan perkenan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Ibu Risma, baru si Manjuntak. Ibu Rizky, baru si Tompul. Ibu Eni lah juga, baru Batak. Ibu Eni, we love you full. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Kita akan menyaksikan selayang pandang terkait kegiatan dan mewanita persatuan Stein Mandailing Natal. Selamat datang di video profil Dharma Wanita Persatuan Stein Mandailing Natal Horas Pada tanggal 14 Juni tahun 2022, DWP Stein Madina dibawah kepemimpinan Nyonya Juniwati Sri Rizky Sumpar Mulia Harahap terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. DWP Stein Madina aktif mengikuti kegiatan DWP Kemenang Republik Indonesia diantaranya kajian rutin bulanan, seminar dan sosialisasi tes IVA, perayaan nasional harlah DWP, halal dihalal Kemenang RI, rakernas DWP Kemenang RI, dan kegiatan lainnya. Ada pun program DWP Stein Mandailing Natal diantaranya. Pertemuan bulanan, seminar yang menghadirkan para pakar seperti parenting, kajian fikir wanita, sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, beauty kelas bersama mua, cooking time, kunjungan kelahiran dan takzia, program sejuta berkah, sedekah Jumat penuh cinta dan berkah, pengelolaan kantin DWP, dan berbagai kegiatan lainnya. DWP Stein Mandailing Natal juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendukung program-program sosial dan pengembangan komunitas. Dukungan DWP Stein Mandailing Natal tidak hanya terbatas pada anggota, tetapi juga berfokus pada masyarakat sekitar. Di antaranya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, pelaksanaan donor darah dengan Bayangkari Polres Mandailing Natal, dan lain sebagainya. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, DWP Stein Mandailing Natal dalam berbagai kegiatan amal dan pelayanan masyarakat. Di antaranya, pembagian sembako dalam kegiatan bakti sosial DWP Stein Mandailing Natal, berkunjung ke rumah anak cinta buku Kabupaten Mandailing Natal, pembagian takjil setiap bulan Ramadan, Tadarus Al-Quran dan Khattam, serta kajian islami oleh Mubalik yang ada di Mandailing Natal. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!